Ini adalah video saat polisi melakukan penggerbekan tambang ilegal kambuhan di Kecamatan Katibung, Lampung Selatan, Lampung. Tampak seluruh pekerja tambang emas tak berkutik saat diringkus Satres Kempolres, Lampung Selatan. Polisi pun meringkus tiga orang pelaku, di mana satu di antaranya merupakan pemilik lahan, serta sejumlah barang bukti alat penambangan, pengolah emas amalgasi, dan juga alat bukti lainnya. Pelaku mengaku menjual hasil tambang yang masih berbentuk batuan lebur dengan harga Rp50.000 per karung. Diketahui, agar menjadi satu gram emas, enam karung batuan harus diolah dengan metode amalgasi di luar lokasi tambang. Mereka ini pendatang baru ya, pendatang baru beberapa bulan ya, beberapa bulan. Tapi lokasi yang sama, itu pernah juga dulu dilakukan upaya penangkapan oleh Satuan Resesor Folda waktu itu. Nah itu sudah dilakukan penyidikan sama Folda, tetapi ini berulang dengan pelaku yang berbeda. Belum sampai dia mengolah itu, tapi yang jelas katanya, ini baru informasi dan keterangan yang bersangkutan bahwa emas yang di situ ya cukup baik. Saat ini para pelaku dijerat undang-undang tentang mineral dan batu bara, pasal 161, dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara atau denda Rp100 miliar. Selanjutnya polisi masih mendalami kasus ini guna menelusuri siapa pelaku pendanaan tambang emas ilegal tersebut.